DPC PDI Perjuangan membuka penjaringan pendaftaran bakal calon Bupati Batanghari. Anak Wakil Bupati Batanghari Muhammad Hafiz menjadi bakal calon Bupati pertama yang melakukan pendaftaran. Jelang pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari tahun 2020 mendatang, Dewan Perwakilan Cabang PDI Perjuangan Batanghari telah membuka penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari. Pendaftaran dibuka selama 10 hari sejak tanggal 2 hingga 12 September mendatang. Ketua DPC PDI Perjuangan Batanghari Akmaluddin menuturkan, hingga 3 September baru satu bakal calon yang melakukan pengambilan formulir pendaftaran, yakni Muhammad Hafiz yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati. Terkait siapa bakal calon Bupati yang akan diusung, Akmal menegaskan, pihaknya terlebih dahulu akan mengutamakan kadar PDI Perjuangan, baik itu sebagai Bupati maupun Wakil Bupati. Namun tidak menutup kemungkinan di luar kader akan mendapat dukungan PDI Perjuangan. Sampai hari ini karena memang kita baru pembukaan pendaftaran, itu baru satu calon yang mengambil. Dan ini adalah yang pertama kali mengambil permulir. Kami berkomunikasi dengan semuanya, siapa yang mau mendaptar itu terbuka untuk kami, baik kader internal partai maupun bukan kader partai. Tentu bagi PDI Perjuangan mengutamakan kader partai. Bisa kader partai itu adalah calon Bupati, bisa kader partai itu adalah calon Wakil Bupati. Sementara Muhammad Hafiz yang melakukan pendaftaran sebagai calon Bupati Batanghari pada selasa siang menuturkan, pendaftaran dirinya ke PDI Perjuangan merupakan bentuk komitmen keseriusan dirinya untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati Batanghari. Hafiz berharap PDI Perjuangan dapat berjuang bersama mendukung dirinya dan membangun Kabupaten Batanghari. Tentunya hari ini kami datang ke sini adalah sikap bahwa kami menunjukkan kesungguhan kami untuk bertarung pada Pilkada 2020. Kami berharap PDI ini dapat bersama-sama kita ke depan dalam perjuangan bagaimana untuk memenangkan Pilkada ke depan karena kami mempunyai visi untuk membangun kembali Batanghari 2020 nanti. Kami harap PDI dapat bersama-sama menjadikan perjuangan ini yang adalah perjuangan kami bersama. Purwadi Firdaus, Jek TV Melaporka